It's Moji Hai, good morning Mojibani Kabar mengembirakan datang dari tim nasional atletik muda Indonesia Mereka berhasil mencatatkan prestasi gemilang di ajang 15 Sea Youth Athletics Championships 2023 Yang berlangsung di National Athletic Center Patumtani, Thailand pada 7 hingga 9 Desember 2023 Indonesia mampu menempati peringkat ketiga kelas semen akhir dengan torehan 7 medali emas, 4 perak dan 6 perunggu Wah, selamat atas prestasi tim nas atletik muda Indonesia Sama saya Eduat Vidyadi dan inilah Moji Sports selengkapnya Kita ingin informasi pertama pada pertandingan pekan ke-6 Liga Champions 2023-2024 Kamis dini hari tadi Manchester City sukses mengalahkan Russell Belgrade dengan skor 3-2 Sementara RB Leipzig berhasil menundukkan Young Boys 2-1 Dan berikut informasi selengkapnya Manchester United dipastikan gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 Selain terhempas dari persaingan di tingkat Eropa Setan Merah juga mengukir rekor sebagai tim Premier League paling lemah di fase grup Sementara itu pertandingan pada match day ke-6 Jumat dini hari nanti Menjadi kesempatan terakhir sejumlah klub untuk bisa lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 Nah sebelum menyaksikan pertandingannya berikut kami hadirkan ulasannya untuk Anda Sementara itu dari Premier League, Chelsea dikabarkan siap menjualkan Gallagher pada bursa transfer mendatang Langkah ini diambil pihak klub sebagai dana tambahan untuk membeli penyerang anyar Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mengungkapkan klubnya tidak akan merekrut keeper lain ketika jendela transfer Januari 2024 dibuka Keeper nomor satu klub saat ini Mark Andre Terstegen harus absen karena cedera punggung Mantan back Juventus dan juga timnas Italia Giorgio Chiellini secara resmi mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola Yang gantung sepatu pada usia 39 tahun Kita ke informasi lainnya yang tengah menjadi sorotan publik sepak bola dunia nih Mojibadi Seorang presiden klub di Turki memukul wasit di lapangan Dan akibat pemukulan tersebut Liga Turki ditangguhkan sementara Hingga batas waktu yang belum ditentukan Sementara itu sang presiden klub telah ditangkap polisi Dan informasi terbawa Mojibadi Presiden klub Liga Turki Ankara Gucu yakni Faruk Hoca telah meminta maaf atas pemukulan wasit Ia pun mengundurkan diri dari jabatannya Dan Mojibadi segera sekian ulang frekuensi pada TV ataupun set of box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji Jangan beranjak terlebih dahulu Kami masih memiliki informasi dari hasil pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 Mojisport segera kembali Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya, Dorj Vidyadi Pertandingan pekan ke-23, BRI Liga 1 2023-2024 telah berlangsung Rabu sore Persebaya harus berbagi poin dengan persis karena laga berakhir imbang 1-1 Berikut informasi selengkapnya Informasi berikutnya, Arema FC harus menanggung kerugian besar gara-gara ulah Arel Lucero Akibat imbas dari kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Bali United Senin pekan lalu Playmaker Argentina itu mendapatkan sanksi tambahan akibat sikutannya kepada Lutfi Kamel Dan Mojibadi, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini Mojisport masih akan kembali dengan informasi seputar kejuaraan nasional Voli Junior 2023 Tetaplah di Mojisport Kembali lagi di Mojisport Tujuh pertandingan seru telah berlangsung di laga hari kedua kejuaraan nasional Voli Junior 2023 Dan berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Atlet Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi terpilih masuk dalam tim All-Star Liga Voli Korea Selatan Vili Penampilan Apik Megawati bersama Dejon Jung Kwanjang Red Sparks di Viliq 2023 Mendapatkan pengakuan dari pencinta Voli Korea Selatan Dan Mojisport selanjutnya akan hadir informasi dari ajang BWF World Tour Finals 2023 Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut Terima kasih Anda masih bersama kami di Mojisport Indonesia mengirimkan 6 wakil ke ajang BWF World Tour Finals 2023 Yang bergulir di Hangzhou Olympic Sports Expo Center Tiongkok Beberapa wakil Indonesia berhasil menang dramatis pada penampilan perdananya Dan berikut hasil pertandingannya untuk Anda Informasi selanjutnya sejumlah pertandingan seru tersaji dalam lanjutan NBA 2023-2024 Rabu Pagi Waktu Indonesia Barat Berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Kejuaraan nasional antar klub terbesar di tanah air bertajuk 5th Indonesia Open Aquatic Championship Menjadi babak kualifikasi PON 2024 AC Sumatera Utara Yang berlangsung pada 12 hingga 20 Desember 2023 di Stadion Aquatic Lora Pungkarno, Jakarta Berikut informasinya Mojibadi saksikan opening ceremony Nusantara Open 2023 mulai pukul 9 WIB Dilanjutkan pertandingan antara Persib Bandung U17 kontra Rans Nusantara U17 pukul 10 WIB Dan jangan lewatkan pula ke Jurnas Junior 2023 mulai pukul 11.15 WIB Semuanya live dan eksklusif di Moji dan juga video Sehat, istirahat yang cukup dan pastinya sempatkan berolah raga Dan usai sudah jumpa kita dalam Moji Sport kali ini Saya Daudh Fidani pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget